selamat menikmati selamat siang teman-teman aku semuanya untuk teman lagi ke channel aku Bundarakan dan Zahrab hari ini adalah hari raya galungan, selamat hari raya galungan buat teman-teman aku yang merayakan hari ini dengan cuaca yang sedikit mendung aku pengen makan yang anget-anget, yang bau-bau bakar gitu, dan yang seger-seger nah, aku tadi coba pesan di warung ayam termes cak iwan, tapi aku bukan, tapi aku enggak pesan ayam termesnya ya aku ini pesan ayam ungkep ayam ungkep cak iwan sama ini gurami bakar gurami bakar cak iwan tentunya ya guraminya besar banget tuh tuh aku mau mau langsung nyobain aku mau langsung nyobain bagaimana rasanya ayam termes tapi ini bukan ayam termes enggak dulu ya aku pertama-tama mau nyobain tempenya tempenya ini kliup sekali tempenya ini dikasih tepung ya jadi teksturnya itu kalau didigit pasti dia tas enak banget sambelnya 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 itu sambel benar dia bukan sambel mentah sambelnya itu enggak terlalu pedas dia manis gurih pedasnya ada tapi sedikit tapi enggak terlalu pedas ya gurami bakar cak iwan eh sebelumnya aku mau mewangin dulu bumbu kuahnya ayam ungkep dikit aja semuanya enak-menak wim enak banget ayam ungkepnya enak banget ini kayaknya di Pristo ya bukan karena kema'an enggak kebe banget ruangnya lunak banget aku cobain lagi guraminya sambelnya coba sambelnya aku tambah kuahnya yang enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget besar banget cara pembakarannya bagus banget enggak terlalu bosong tapi tekstur tekstur dalamnya dia udah mateng rasanya pedas manis rasanya dominan dengan pedas manis dan masih panas banget hmm sambelit juga sambelit burung dagingnya empuk sesuai banget dengan cuaca yang kayak gini andeng tapi diangetin dengan dengan gurami bakar dan disegerin sama ayam ungkepnya ayam ungkepnya bener-bener seger banget rasanya enak banget enak banget enak banget enak banget sambelnya sambelnya yang bikin lagi enak banget enak banget ini kurang satu ini kurang satu lagi apa? lalapan lalapan ini yang gak ada aku suka nasi yang kayak gini dia pas enggak terlalu lembek enggak terlalu kasar enak banget cocok dimakan sama yang bakar-batar kayak gini serius temen-temen enak banget kalau puncak iwan ini gulamnya besar banget makan sepelan-pelan-pelannya sambelnya gengs aku suka banget yang sambel kayak gini kita bisa menikmati yang sambel-sambel kayak gini kita bisa menikmati bener ya aku tuh suka pedes tapi aku lebih suka yang peksur sambel kayak gini guys kalau pedes itu kan biasanya mau menikmati makanan itu susah gitu aduh pedes aduh pedes tapi kalau ini enggak enak banget sambelnya nasibnya juga mudah untuk untuk diambil ya Allah kok pas banget ya cuaca kayak gini makan kayak gini loh selesai kayak di sawah awannya kan sekarang sejuk gitu ya makan bakar-bakar tuh mantep andaikan kayak makan di persawahan sambil lungku buruh enak banget enak banget ikannya besar banget temen-temen besar dong sasaknya gak tiga mau makan bendut soalnya mak ikannya tidurinya kalau gak diaduk-aduk kalau gak diaduk-aduk di atas itu jadi kayak ada minyaknya jadi tak di tambur dulu bagi campur semuanya terus ke di tuang deh dimakan sama masuk agak enak banget besar bunyi ayamnya gengs sambilnya habis abis paruh aja udah kenyang ya bunyi yang resep banget aku suka yang kayak gini dia gak terlalu pedas jadi kita bisa menikmati bisa santai gak terburu-buru ini udah ada kuahnya ya gini banget sambilnya kering banget hati lagu yang bikin sedap alatnya ini daun pisang enak banget sedap coba lihat enak banget ini warung pak iwan cak iwan ini dagingnya tuh sayang mau dimakan ayamnya ayamnya oke teman-teman aku semua terima kasih sudah melihat terus video-video terbaru dari aku jangan lupa selalu happy selalu bahagia entar masih pedas intinya kita harus selalu banyak-banyak bersyukur ya di atas pandemi seperti ini yang penting besok bisa makan alhamdulillah makasih ya teman-teman sudah setia menunggu channel-channel aku video-video aku terbaru jangan lupa selalu klikkan notifikasi ya dadah